Belum lama ini ada yang berceritaan dari orang sini juga Alhamdulillah setelah bunglon beberapa bulan akhirnya beliau keluar juga Alhamdulillah ini adalah salah karangannya di sana, karangannya timur di sana Suatu saat beliau disuruh mengantarkan pengurus-pengurus, ibu-ibu pengurus Ya di majicini, katanya ya di majicini, lalu beliau cerita, ibu-ibu pengurus mas Kelasnya itu ibu-ibu pengurus saya mengantarkan pakai mobil saya Pas waktu sholat asar, tau gak, ulang lebih, bukan asar, isya, pas waktu sholat isya Di adhan ini, ibu-ibu itu gak mau masuk, malah akan melaksanakan sholat di sana itu Malah dia akan melaksanakan sholat di sana sendiri Sempat bertanya, ini najis yukur sutri ya Mencetapi api, mencetapi api masuk najis Jadi akhirnya gak sholat, akhirnya sholatnya di rumah Wa ulaikahumul muslihun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Waqafa Wa sallallahu wa sallam ala Rasulullah al-Mustafa Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Assalamualaikum warahmatullahi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihasanin ilai yawmiddin amma ba'ad Maishroon muslimin, hafizhukumullahu ta'ala Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita diberikan keniamatan, ni'mat sihat wa rasul afiyat Aman fi'amanillah Ni'mat, selalu semangat di dalam melaksanakan hidayah Selamat isti'ukumah, selalu semangat di dalam isti'ukumah Di dalam melaksanakan hijrah kita Dan jangan lupa sesekali satu menit, dua menit Sepatah dua patah kata Kita pergunakan untuk membuka akal sehat Membuka akal waras dan membuka akal selamat Para saudara-saudara tua kita di Jokam 354 Di Islam Jamaah Agar mereka segera menyadari Agar mereka segera lepas Dan agar mereka segera hijrah bersama-sama kita Sesuai dengan pemahaman-pemahaman Islam rahmatan lil'alamin Masyur muslimin, hafizhukumullah ta'ala Pada siang hari ini, ba'da sholat zuhur Saya di, mana ini? Di Masjid Madaniyah Yang sempat viral, ya Masjid Madaniyah Yaitu di Kabupaten Karanganyar Masjid Agung, yang baru Yang tahun-tahun ini Baru dirismikan insyaAllah Mungkin kurang lebih setengah tahun yang lalu Baru dirismikan, cukup luas ini wilayahnya Bangunannya juga cukup kokoh besar InsyaAllah menghabiskan puluhan miliar Menurut informasinya Yang kita terima Masjid ini adalah Masjid Agung Di Karanganyar, yang diberi nama Masjid Madaniyah Yang sempat menjadi background-background foto-foto Sempat menjadi background-background foto-foto itu Kayaknya lagi viral Masjid muslimin, hafizhukumullah ta'ala Tidak ada lini-lini kehidupan Pada kita, kecuali hal-hal yang bisa membuka akal sehat Hal-hal yang bisa mengarah kepada dakwah Yang benar kepada saudara tua kita Apa itu? Sadar atau tidak sadar? Merasa atau tidak merasa? Kita lakukan atau tidak kita lakukan Dalam benak hati kita dulu Ketika melihat masjid yang sebesar ini misalnya Sebesar ini, wah luar biasa ini besarnya Besar ini Ada lantai bawah itu Ada kantor, ada perpustakaan Ada yang lain banyak Ada liftnya juga di sini Saya tadi sholat luhur di sini Ketika kita melihat masjid bangunan besar Dulu saat kita jokam Hati kita biasa saja Hati kita tidak ingin sholat di situ Tidak mempunyai rasa keinginan Aku sholat nenggono Aku tak sholat nenggono berjamaah, khusyuk Kemudian mungkin ada Bisa mengambil istifat dan mengambil ilmu Bisa ngaji di situ Ya setidaknya senang lah Kalau kita musafir itu dulu Kalau kita jalan musafir ya Itu ketika kita lewat di masjid-masjid besar Itu sama sekali hati kita tidak ada yang tersentuh Namun ketika kita melihat masjid yang walaupun kecil kadang-kadang Walaupun kecil Kecil terus 354 meter Padahal disana kita melewati masjid yang cukup besar Tapi ada masjid kecil yang tulisannya 354 meter Parah kesana Hati kita langsung seakan-akan nyantol Nyantol Masya Allah saudara tua Saudara kita Ya Allah saudara seiman Bahasa kita Saudara seiman Dan ini pernah saya lakukan Ini bukan bohong ya Karena saya yang melakukan sendiri Ketika saya perjalanan dari Tawang Mangu ke Lamungan Saat itu pakai sepeda motor Belum pakai mobil Kalau sudah motorannya Itu perjalanan dari Nganjuk insya Allah Kalau tidak salah dari Nganjuk Dari Nganjuk itu Saya kroso pipis Kroso nguyuh Tapi karena kita melewati Mejid puluhan Mejid saat itu Karena kalau Jawa Timur itu kan jarang tuh Tulisan-tulisan pelakat-pelakat itu kan jarang Kalau di Jawa Tengah Di Karanganyar sini banyak itu Kalau di Jawa Tengah Di sekitar Karanganyar Solo Wah banyak Laten Karanganyar itu banyak Itu saya cari Mulai dari Nganjuk itu Sampai ketemunya dimana Sampai saya ketemu itu di Peloso Wah ngewumpet padahal Ngempet ini ngempet nguyuh Terbesar jauh ini ngewumpet nguyuh Ketemu masjid di Peloso Peloso itu Arah Jumbang Di utaran Jumbang Arah ke Babat Ke Babat Lamungan itu Baru disitu ketemu ada Mejid Kecil Wah Ayem Menenghati Gitu Di hati kita itu Ayem Masya Allah Padahal kita sudah melewati Puluhan Mejid besar Namun hati kita Tidak tersentuh sama sekali Hati kita tidak pengen masuk Karena Pasti dalam benak kita Ngoyuh Ngoyuh Nengkono Pipis di Amar mandinya masjid itu Najis Dan lain sebagainya Dia tidak bisa Naga najis Sehingga kita takut Najis Masyur Muslimin Hafizhukum Allahu Ta'ala Begitulah Rasa doktrin Apa Asar doktrin Bekas-bekas doktrin Yang menancap pada hati kita Sampai pada masjid saja Kita tidak ada sentuhan Sama sekali Belum lama ini Ada yang bercerita Dari orang sini juga Alhamdulillah Setelah bunglon beberapa bulan Akhirnya beliau keluar juga Alhamdulillah Tidak ada sana Karena hanya di sana Karena hanya di timur sana Suatu saat beliau disuruh Mengantarkan pengurus-pengurus Ibu-ibu pengurus Ya di majis sini Di majis sini Tanya ya Di majis sini Lalu Apa itu Beliau cerita Ibu-ibu pengurus mas Kelasnya itu ibu-ibu pengurus Saya mengantarkan Pakai mobil saya Pas waktu sholat asar Tahu enggak Ulang lebih Pas waktu Eh bukan asar Isya Pas waktu sholat isya Di adhan ini Di adhan ini Ibu-ibu itu Tidak mau masuk Malah Akan melaksanakan Sholat di sana itu Itu Di sana Di patran itu Malah dia akan Melaksanakan sholat Di sana sendiri Sempat bertanya Ini naci siapa suci ya Mencetapi api Mencetapi api Masa najis Jadi Akhirnya Enggak Enggak sholat Akhirnya sholatnya Di rumah Padahal disini Sudah Sudah datang Memang Warga jokam Kita tidak menolak Di karangannya Saat ini Berbondong-bondong Banyak Kalau saya melihat Status-statusnya itu Status facebooknya Maksudnya Sebelum saya komentari Itu Banyak yang Datang kesini Sekedar foto-foto Kalau sholat Insyaallah Enggak Kalau sholat Insyaallah Dipastikan Enggak lah Ya Kecuali Kalau kondisi tertentu Kondisi tertentu Nah Disini banyak Yang foto-foto Lalu biasanya Saya komentari Alah Masjid-masjidnya Orang Paling Kamu Menganggapnya Masjid Wongdobo Masjid yang Tidak diterima Amal ibadahnya Di dalamnya Kan gitu Kehakiran kita Kan seperti itu Maka masyul muslimin Hafizah Qumullah Wa ta'ala Dulu kita Mengenang Masjid yang Kecil Yang tertuliskan 354 Yang disitu Ada kalendernya Yang di tengah-tengahnya Ada banggunya Mengaji Itu kan ciri khos Ya Ciri khos Kalau kita Mengaji Itu kan seperti itu Mayoritas Mayoritas Menjajamakan Seperti itu Maka ketika Saya ditanya Di forum-forum Kajian Misalnya Pas membahas Cukam ini Apatah ciri-ciri masjidnya Jukam itu apa ya Kalau selain tulisan Jelas lah Itu jelas Adakah Ciri-ciri khos lagi Secara umum Hampir sama Secara umum Hampir sama Tapi kamar mandinya Yang berbeda Saya bilang Justru wala kamar mandinya Yang berbeda Kalau Masjidnya Insya Allah Sama-sama saja Mungkin lah Terus saya Saya ingat Nah termasuk Ciri khosnya masjidnya Biasanya Untuk meja guru ngaji Itu lebih besar Memang luar biasa Mengagungkan ilmu Dan tempatnya Di tengah Di antara laki-laki Dan perempuan Biasanya Kalau tidak di utara Ya di selatan Biasanya Tidak di utara Di selatan Jarang sekali Yang di Di barat Jarang sekali Bahkan di timur Jarang sekali Yang kita jumpai Seperti itu Nggak apa-apa Itu hanya perbedaan Namun yang kita bahas Adalah Kenapa hati kita Dulu tidak tersentuh Tidak ingin masuk Kepada masjid-masjid Yang megah Seperti ini Hati kita Biasa-biasa saja Nggak ada rasa Ta'jum Nggak ada rasa Ya pengenlah Kita Sholat Duduk Padahal saya tadi Masya Allah Luar biasa Itu ya Itu ada karpetnya Karpet tebal Kemudian Luar biasa Ini masjid besar Ini masjid aku Berapa puluh miliar Yang dihabiskan Ini semua Marmer semua ini Dari sana sampai Bawah-bawah itu juga Itu marmer semua ini Nah Ini Kenapa kita Nggak sama sekali Nggak menyentuh disitu Artinya Hati kita Nggak rasa Pengen sholat Atau gimana Tapi ketika kita Menjumpai Masjid-masjid Yang kecil Yang tertuliskan Tiga lima empat Wuh Luar biasa Nah itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Ya saudaraku semua Ma'asyul muslimin Hafizhah kumulah ta'ala Jangan berbangga Bangga dengan Sebuah bangunan Seakan-akan menjadi Standar Kemenangan Anda Seakan-akan menjadi Standar pertolongan Anda Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Anda belum Melai aja Anda belum Mainnya kurang jauh Kalau saya katakannya Mainnya kurang jauh Bahwasannya di luar itu Luar biasa Kalau masjid ini kan Kabupaten ya Ya kalau kita akui lah Ini karena kan Misalnya Kabupaten miliknya Pemerintah Oke besar itu Lumrah Tapi kata sama Dari arah sana Kesana Kesana Di Al-Azhar Disana ada Ma'at Al-Azhar Kemudian Sebelannya Paling satu kilo Ada Ma'at Naki Iskarima Ada Salman Al-Farishi Ada Daudul Falah Ada Apa lagi ya Minhajul Hayah Dan sebagainya Sampasana Wah luar biasa Bangunannya Ya Bahkan di Al-Azhar itu Masya Allah Besar bangunannya Lebih besar Dengan kediri Gak ada apa-apanya Dan lebih megal Lebih mewah Bangunannya Lebih keren Kalau disana ya Kalau di barat sana Misalnya di UMS UMS Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta itu Wuhh Gedungnya luar biasa Itu yang Akan dipakai Untuk Muqtamar Insya Allah ya Ya Saat ini apa Kapan ya Kapan ya Kurang tahu saya Nah Ini Artinya Bukan standar Kemenangan Bukan standar Pertolongan Di luar sana-sana Juga Banyak Bangunan-bangunan Yang lebih hebat Lebih bagus Bahkan Lebih ditakdimi Bahkan Lebih dimanfaatkan Bukan hanya sekedar Untuk mengaji Misalnya masjid Tapi Surat berjamaah Sungguh-sungguh Dihidupkan Insya Allah Muslimin Hafizhu Alhamdulillah Mungkin demikian Apa yang bisa kita Sampaikan Oke Saya sedang ada Di masjid Madaniyah Panas sih Masalah ya Ini malah itu Panas Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ini untuk Ya Sekedar untuk bisa Lini-lini Kehidupan kita Itu bisa kita Manfaatkan Untuk berdakwah Membuka akal Sihat Membuka akal Waras Dan membuka akal Selamat Saudara tua kita Akhiru da'wah Alhamdulillah 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 Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah YadauYle Alhamdulillah Salat Alhamdulillah Alhamdulillah وأولئك هم المفلحون